Intro Eh eh pause dulu ya Sebelumnya subscribe youtube channel saja yang sedap Dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya Kalau kamu suka video ini langsung like, komen dan share ke sosial media kalian semua ya Yuk lanjut nonton videonya Halo selamat siang sosial lovers, ketemu lagi dengan saya Corin Nah di live kali ini saya akan membuat kue yang manis-manis nih Nah untuk namanya kita sebutin nanti aja ya biar penasaran Nah untuk bahannya kita langsung aja disini sudah ada 300 ml santan dari setengah butir kelapa Disini ada 4 lembar roti tawar yang dibuang kulitnya Ada 65 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam 60 gram tepung beras Dan ada 20 gram tepung sagu Disini ada 1 sendok makan air daun suji dari 10 lembar daun suji yang dihaluskan bersama 1 lembar daun pandan Dan disini ada 50 gram kelapa muda yang dipotong kotak untuk taburan Nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat kue talam roti Nah buat selamat siang sosial lovers yang sudah bergabung boleh banget absen biar kita tahu dari daerah mana aja Dan kalau ada yang ingin bertanya langsung ketik aja di kolom komentar Nah tidak usah berlama-lama lagi kita langsung ke proses pembuatannya Yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita harus merendamnya Merendam si roti tawarnya Nah kita mengambil Nah buat yang baru bergabung Jadi kita akan membuat kue talam roti nih Sosial lovers Nah ini masih proses awal ya Mbak Corin ya Ini santannya kita ambil 50 ml buat merendam si roti tawarnya Jadi kita lumatkan terlebih dahulu Kemudian di sisa santan yang lainnya kita Kita rebus ya Sosial lovers ya Bersama dengan 65 gram gula pasir Dan 1,4 sendok teh garam Ini direbuk aja Sosial lovers ya Kita sedelahnya nyalain Kukusan dulu ya Nah ini sambil memanaskan kukusan ya Sosial lovers jangan lupa Nah ini udah ada yang aksen di bakor ini Ada Yansen dari Tanggrang Terus juga Sirelei dari Tanggrang Dan Linda dari Gunung Kidul Halo Sosial lovers semua Selamat bergabung Nah ini si roti tawarnya Kita hancurkan dulu ya Nah ini udah ada yang tanya nih Mbak Katanya kalau roti jadi blender sama Santannya itu boleh gak ya Boleh banget Jadi dia Menghemat waktu ya Menghemat tenaga juga Jadi ini kita pakenya santan ya Bukan susu nih Karena kita akan membuat Kue talam roti tawar Nah ini santannya Kita rebus sampai mendidih Kemudian Kita sisikan Nah sama nih pertanyaannya nih Yang roti tawarnya boleh kok di blender Dengan sedikit santannya ya Ya jadi Kita kan menggunakan Berarti 300 ml santan Nah kita bisa ambil 50 sampai 100 ml Buat Menghaluskan si roti tawarnya Nah ini ada yang tanya lagi nih Mbak Dari Yansen Katanya merebus santannya Itu dengan api apa nih Mbak Korin Nah merebus santannya Kita bisa menggunakan dengan api sedang Terus juga katanya untuk merendang Tawarnya tuh di dalam santan Berapa lama ya Nah dia Sampai Lunak aja Itu nyambar tuh tawarnya ya Nah ini ada yang tanya nih Mbak Dari Yeni nih Katanya memang olive oil itu Tidak boleh dipanaskan ya Jadi olive oil itu Tidak boleh dipanaskan Dengan api yang besar ya Jadi kalau Misalkan gak terlalu panas Itu masih bisa yang makorin ya Iya bener banget Karena ada beberapa yang masakan Yang masih pakai olive oil Buat numisnya Iya jadi buat menumis aja Kalau untuk makanan empati Dia justru ditambahkan di akhir ya Oh jadi gak dipanaskan dari awal ya Jadi dia tidak ikut proses pemasakan Setelah buburnya matang Baru ditambahkan dengan si olive oilnya Jadi fungsi olive oilnya Tidak rusak Semoga menjawab ya Pertanyaan dari Yeni underscore Marisa Nah buat yang lain Kalau ada yang ingin bertanya Seputar masakan yang sedang dibuat Dan juga tentang tips-tips Memasak lainnya Boleh langsung aja Ketik di kolom komentar Sebelum live-nya berakhir Iya bener banget Atau mungkin sase lovers Ada yang ingin request Pengen di Bikinin apa nih Bisa banget ya Ke Indri ya Nanti kita tampung Ide-idenya Nah ini udah banyak lagi nih Yang akses nih Ada dari Kramat Jati Terus juga ada dari Bogor Dan juga ada dari Banjarmasi Nah ini kita Masukkan si Ini dimasukkan Santan yang udah Direbusnya ya Bokor Iya Bener banget Wah ini mungkin Ada yang baru Mengenal talam nih Jadi dia nanya nih Mbak Katanya talam itu Sebenernya apa sih Semacam puding Atau apa ya Talam itu Iya sih Kalau dikatakan puding Juga hampir-hampir mirip Cuma dia teksturnya Agak Keras dikit Dan dari bahannya Juga lain ya Kalau pudingan dari Agar-agar Dan jeli Kalau ini dari Tepung beras Dan tepung sagu Dan ada penambahannya Ini roti Kalau ini lagi dikreasikan Dengan roti tawar Ini secara lupa Kemudian kita tambahkan Tepung berasnya Dan peting sagu Ini komentar lagi nih Mbak dari Ini dari store Marisa Yang tadi udah nanya Katanya terima kasih Sama-sama Ini katanya Nanya lagi nih Mbak Kalau pakai food processor Untuk menghancurkan Roti tawarnya Itu bisa gak sih? Bisa banget sih ya Jadi sebenernya Kita cuma mau Melunakan Si roti tawarnya aja ya Mbak Koriya Kalau mau di blender Atau di food processor Bisa banget Roti tawarnya Atau mungkin ada yang Saya selalu Pengen ada rasa Ada text to texture Rotinya Bisa seperti ini aja Jadi dia ada Kasah-kasahnya Jadi ini masih ada Teksture Ada tawarnya nih Nah kemudian kita ambil Sepertiga bagian Untuk kemudian Ditambahkan dengan Air daun sujinya Oh jadi nanti ini akan Berlapis gitu ya Mbak? Iya Nah ini Air daun sujinya Nah ini request nih Mbak katanya Bikin menu ide Bakal sekolah anti ribet dong Gitu katanya Bisa banget ya Nanti kita tamu Ide-idenya Kemudian kita akan Wujudkan Khusus online ini Nah ini juga ada yang request lagi nih Dari dapur Dari dapur Umi Chi Katanya Mbak Cori Kalau Kapan-kapan share dong Cara buat Ice Milo Cake Bisa banget Ini Ice Milo Cake Emang lagi Viral banget ya Jadi Nanti kita akan Buatkan resepnya Kita uji coba Terlebih dahulu Sampai benar-benar jadi Jadi baru kita share ke Sase Lover Semua Nah ini Kita udah siapin Cucing plastik seperti ini Yang sebelumnya Udah dioles dengan Minyak goreng Kalau yang seperti ini Tahan panas ya Mbak Cori Iya benar banget Dia udah Uji red ya Jadi ini kita tuang Tiga perempat Jadi jangan sampai penuh nih Sase Lover Nah ini kalau Yang kayak gitu Nanti ngembang Nggak sih Mbak Pas dikukus Dia apinya Nggak boleh terlalu besar Kalau dia terlalu besar Dia nanti adonannya Akan Meluap Ngembang SDR 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 Terima kasih.